Terima kasih. Hulu Sungai Selatan itu terkenal dengan wisata alamnya. Selain bambu rapting, wisata alam yang wajib kalian kunjungi di Kabupaten ini adalah wisata air panas Tanuhi. Ini saya sedang berada di wisata air panas Tanuhi di Desa Hulubanyu, Kecamatan Moksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di kawasan wisata ini terdapat kolam pemandian air panas yang biasanya dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan wisatawan untuk berendam, baik itu untuk relaksasi ataupun untuk pengobatan penyakit yang kabarnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Nah sahabat Banjarmasinkos, saat ini sedang dilakukan pembersihan walaupun tidak digunjungi wisatawan karena masih dalam kondisi tutup untuk batas waktu yang belum ditutupkan semasa pandemi COVID-19, jadi terus dilakukan perawatan terhadap objek wisata ini. Di kawasan wisata ini juga ada lukisan-lukisan yang menggambarkan budaya masyarakat Dayak Loksado. Terima kasih. Jadi buat kalian yang bawa anak-anak jangan khawatir, soalnya ada juga kolam buat kolam berenangnya atau kolam mandi-mandinya buat anak-anak. Ternyata ada juga buat mandi untuk orang tua atau lansia. Di sini kolamnya namun karena lagi ditutup atau diliburkan jadi air kolamnya dikosongkan. Ini bisa dijelaskan apa ini sumber air panas yang dialirkan ini. Kok bisa beda gitu kan Pak? Kan ada yang 42 derajat tadi, ada yang 40. Kalau sini kan dari sumbernya, jadi panasnya sampai 42 derajat. Lebih panas Pak. Kalau dari kolam ke bawah, itu kan sudah melalui aliran pipa, jadi sudah kurang panas, dingin. Jadi agak dingin dan lebih aman buat mandi Pak. Iya lebih aman kalau di sini. Bawunya ini. Bau belerangnya. Pak Pian, tahulah sejak tahun berapa ditemukan ini? Kira-kira sekitar tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun 90-an sudah ada ini. 90-an sudah rame dikunjungi lah, cuman belum dibikinkan kolam-kolam. Kolam-kolam pemandiannya belum dibikin? Belum dikelola dari para wisatawan. Masa pandemi, kunjungan wisatawan lumayan banyak. Tapi karena pandemi ya, kita tutup sementara dulu. Mungkin setelah pandemi, wisatawan akan bertambah lebih banyak lagi. Atau mungkin sambil menyiapkan protokol kesehatan mungkin Pak lah? Iya, setelah protokol kesehatan, lokasinya sudah bersih. Dan dibuka kembali. Kalau sudah ada arahan untuk dibuka, kami buka. Nah, sahabat Benjarmasinpo, setelah mandi di kolam satu, kemudian di kolam dua, kita bisa membersihkan badan juga di kolam ini, kolam ketiga, yang airnya dengan suhu normal. Terima kasih. Terima kasih.